Selalu tampil mesra di televisi bak pasangan yang sudah jadian, Rizky Bilar kini justru tunjukkan gelagat mundur teratur hingga Lesti Kejora katakan ada yang sudah berubah. Nama Lesti Kejora memang selalu menjadi pusat perhatian publik semenjak dirinya ditinggal menikah oleh Rizky The Academy, terutama dalam soal kisah asmaranya. Apalagi saat ini, wanita yang akrab di Sapa Didi itu tengah dekat dengan persinetron aktor tampan Rizky Bilar. Keduanya dikabarkan dekat usai mengalami nasib yang sama, yakni sama-sama ditinggal nikah oleh sang mantan kekasih. Meskipun demikian, baik Rizky Bilar maupun Lesti Kejora mengungkapkan jika hubungan antara keduanya hanya sebetas teman atau sahabat. Namun banyak para dari netizen yang mendoakan agar mereka benar-benar bersama dan berjodoh gelap. Namun beberapa waktu yang lalu ada sebuah pemandangan yang tak sedap mendadak terjadi. Ya, jika biasanya dua sejoli ini terlihat mesra, kali ini Rizky Bilar justru seolah mulai mundur dari kedekatannya dengan Lesti Kejora. Tak hanya itu saja, ia juga bahkan turut mengutarakan kata-kata yang mendalam untuk sang biduan dangdut tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Rizky Bilar saat menjadi bintang tamu di acara salah satu stasiun televisi swasta. Kala itu, sang pembawa acara bernama Sheila Purnama awalnya membahas sosok Lesti Kejora yang multi-talenta. Ia kemudian beranggapan bahwa lelaki yang menjadi pasangan Lesti sangatlah beruntung. Siapa gitu yang beruntung mendapatkan seorang Lesti Kejora? Tapi kan semua sudah bareng, kerja sudah bareng, pasti banyak yang mendoakan, kata Sheila. Saat mendengar hal itu, Rizky Bilar justru tampak setuju dan mengutarakan hal yang serupa dengan Sheila yang mendapatkan kamu pasti beruntung antar imbuh Rizky Bilar. Tak berhenti sampai di situ, Rizky Bilar juga mendoakan Lesti Kejora agar mendapatkan pasangan yang terbaik. Selain dari itu, harapan yang sama juga diutarakan oleh Rizky Bilar untuk dirinya sendiri. Menariknya, kepercayaan diri Rizky Bilar untuk mendekati Lesti kembali muncul dengan memberikan kodi kepada sang pedang dut tersebut. Ia pun mengucapkan kata-kata yang seolah menunjukkan bahwa Lesti Kejora adalah perempuan terbaik untuk dirinya. Itu saja informasinya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.